Hari yang begitu cerah dan birunya langit, menandakan hari yang bersahabat. Karena alam mendukung kami untuk melakukan perjalanan ke Gunung Puntang. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau beri kali ini. Gunung Puntang, kali ini Engkau yang kami tuju. Dari jauh tampak betapa indahnya Puncak Mega. Tapi maaf kali ini kami tidak sempat mengunjungimu. Semoga di lain kesempatan kami kembali untuk mengunjungimu. Tempat ini sangat populer sebagai destinasi pendakian, berkemah, dan rekreasi alam lainnya. Terima kasih telah menonton! Ketika malam tiba dan dingin menyapa, Kunyalakan api unggun dan duduk bersama kawan dalam kehangatan. Rasa persaudaraan dan kekeluargaan tak luput kita rasakan. Dinginnya malam dan merdunya suara jangkrik menambah keheningan dan lelap dalam tidur. Nyanyian burung dan indahnya mentari pagi membangunkan kami dari tidur yang lelap. Oh Tuhan, terima kasih betapa indahnya cintaanmu. Menikmati pagi yang begitu indah dengan hampusan angin yang sejuk. Sembari ditemani secangkir kopi di samping tenda. Ah, betapa nikmat dan bahagianya hari ini. Pagi ini kami menuju air terjun Kahuripan dan sungai. Kami berencana untuk mandi atau sekedar berendam saja. Ini adalah salah satu air terjun yang ada di Gunung Puntang. Namanya air terjun Kahuripan. Atau Curug Kahuripan. Curug dalam bahasa Sunda artinya air terjun. Selain air terjun Kahuripan atau Curug Kahuripan, di Puntang juga sangat terkenal dengan adanya Curug Siliwangi. Tetapi karena jalannya yang sangat jauh, jadi saat itu kami memutuskan untuk tidak ke sana. Ini adalah sungai Cigeru atau Cigeru. Hmm, saya nggak yakin cara mengucapinya gimana. Sungai yang berkelok ini berundak-undak, membentuk jeram bertingkat. Batuannya besar, bervariasi, berserakan di sepanjang sungai. Kami memutuskan untuk berendam, untuk merasakan betapa dinginnya air yang segar dan sekedar melepas pegal-pegal yang kami rasakan sepanjang hari ini. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Kalian lihat di sini Terima kasih telah menonton Di tempat ini dulu berdiri sebuah gedung pemancar radio Malabar Yang merupakan stasiun radio terbesar di dunia Yang saat ini hanya tersisa tebaran puing-puing bangunan kantor dan rumah dinasnya saja Keindahan Puntang memberikan sensasi dan kesan tersendiri bagi siapapun yang mengunjunginya Suasananya yang masih asri dan alami membuat orang untuk selalu ingin kembali kerempuhannya Terima kasih telah menonton